Puluhan pengusaha, usaha mikro, kecil, dan menengah mengikuti klinik bisnis yang diselenggarakan STIE Ekuitas Bandung pagi tadi. Klinik bisnis tersebut sengaja diselenggarakan sebagai kegiatan tahunan STIE Ekuitas untuk membantu UMKM mengelola bisnisnya. Saat ini usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menyumbang setidaknya 60% kepertumbuhan ekonomi nasional. Namun masih banyak pengusaha UMKM yang sulit berkembang karena tidak tahu bagaimana menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. Menyikapi hal tersebut, STIE Ekuitas menyelenggarakan klinik bisnis Kamis ini. Menurut Ketua Pelaksanaan Klinik Bisnis STIE Ekuitas, Ade Imam Muslim, klinik bisnis ini merupakan kegiatan tahunan untuk membantu UMKM mengelola bisnis mereka. Disediakan konsultan dalam bidang perizinan, HKI, BBPOM, kemasan, dan lainnya sebagai bukti STIE Ekuitas Konsern dalam hal kewirausahaan. Jadi memang acara klinik bisnis 2019 ini sebetulnya adalah acara agenda tahunan. Jadi setiap tahun kita mengadakan acara ini, tujuannya tidak ada ini bukan adalah untuk membantu para UMKM, para UMKM di dalam mengelola bisnisnya. Senada dengan Ade Imam, menurut Ketua P3M, Dito Ronaldo. Dengan kegiatan yang sudah berjalan selama 4 tahun ini, diharapkan ada perbaikan di pengelolaan bisnis para pelaku UMKM karena masalah yang mereka hadapi biasanya tata kelola bisnis. Ya tadi, target kita, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan solusi kepada mereka dalam perbaikan pola bisnisnya. Karena memang permasalahannya UMKM di sana. Karena UMKM memang tumbuh jumlahnya di Indonesia ini, cuma jumlah tumbuh tapi tidak bergembang. Nah karena tetap polanya kurang bagus. Karena itu kita coba fasilitas ini biar bisa memberikan solusi untuk mereka. Wakil Ketua 2 STIE Ekuitas, Heri Ahmad Bukhori pun menyambut baik klinik bisnis ini. Menurut Heri, awalnya kegiatan ini untuk calon wira usaha yang berasal dari mahasiswa ekuitas. Tapi dalam perkembangannya, mahasiswa lain dan masyarakat umum pun tertarik. Heri berharap, klinik bisnis ini dapat membantu wira usaha terutama generasi muda dalam memperlancar usaha yang dilakukan. Saya juga sebagai akademisi yang selalu berpikir apakah usaha menjadi seorang wira itu atau berilmu. Usaha itu adalah merupakan ilmu atau bahkan talenta. Disitulah yang akan terus selalu dikaji. Biasanya kadang-kadang kita melihat bahwa banyak pengusaha yang katakan saja berhasil, tapi latar belakang pendidikannya tidak di bidang berusaha. Tapi ada yang sekolahnya tinggi, usahanya juga tidak berhasil. Inilah jadi gabungan daripada tadi, ilmu dan talenta, termasuk juga misalkan apa, keterampilan, bagaimana itu mendukung bagi pengembangan besar. Peserta klinik bisnis ini tersebar dari berbagai daerah di kabupaten dan kota Bandung. Berdasarkan evaluasi yang diadakan, secara langsung ada beberapa UMKM yang terbantu, walaupun klinik bisnis ini hanya dilaksanakan dalam sehari. Budi Hartati, Bandung TV